ke foto ini saya akan coba ganti busi pakai NGK g-power ini lebih bagus dari NGK biasa sih tetapi masih di bawahnya iridium harganya juga masih di bawah iridium sekitar 40-50 ribuan oke kita coba ganti aja oh iya kodenya pakai CR7 HGP nah HGP ini yang menandakan dia pakai g-power kalau iridium dia pakainya kalau nggak salah IX Oke kita coba aja bongkar pertama kita lepas dulu ininya tinggal dibuka buka dulu ya nanti kelihatan buka bau yang ini sama ya ini sebelah lagi juga kita sama sebelah sana oke kita coba buangkan dulu coba buka ini aja aduk uji busik Terima kasih telah menonton Sudah terlepas Kutubnya putih sih Kalau tidak salah Kalau putih itu Pembakarannya bagus Ini masih pakai busi yang Bawaan Lihat kodenya NGK Ini help resistor Karena pakai Injects itu Pakainya resistor Ini kodenya CR6 HSA Kalau tidak salah Makin kecil Angkanya Makin dingin ya Makin tinggi Dia Ke busi panas Atau kebalik Nanti Saya coba Ini lagi di deskripsi Isi ketuker Oke Kita ganti aja Kita coba Lebih tipis Lebih tipis Lebih tebal CR7 HGP Nanti next Kita mau cobain Pakai iridium Dulu pernah Pakai infixion Ya lumayan Iridium kan harganya mahal Sekitar Sampai 100 ribuan Pastikan beratnya pas Kalau tidak Kalau tidak Nanti bisa Slank Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sip Sip Kita coba Pasang lagi Sekian Float kali ini Jangan lupa Like share Terima kasih telah menonton